Oke baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menganalisa hasil draft test 2G, 3G. Nah ini ada hasil dari timestamp investigation dimana nanti ada draft test disini. Namun hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengekspor file, log file ini agar nantinya bisa dianalisa oleh kita menggunakan tools map info. Oleh karena itu formatnya ini nanti kita akan menggunakan map info tag file seperti ini. Setelah itu kita klik setup. Nah disini semisal kita akan menganalisa untuk jaringan 2G atau GSM. Selanjutnya semisal kita akan menganalisa untuk RxLevel dan RxCore-nya. Kita pilih, kemudian klik ini. Sama RxCore juga, jika sudah klik OK. Seperti ini. Kemudian pilih export input filenya. Dimana kita menaruhnya, misalnya ini data telah ada. Kita menggunakan logo file dari telekomsel. Misalnya seperti ini, nama edge output ini untuk menggabukkan beberapa dari input file. Sebenarnya seperti itu, namun sini hanya ada satu, tapi bisa lebih dari satu. Kemudian disini bisa di nama misalnya MSI. Kemudian klik sini misalnya PWT. Nah sudah, klik OK. Kemudian klik start. Nah tunggu sebentar. Ini sedang berjalan, proses. Kita tunggu. Nah ini telah hasil batch result. Kemudian kita buka map infonya. Disini. Dan klik open. Disini telah ada MSI, tisa blok PPT. Dan kita klik open. Maka akan hasilnya seperti ini. Nah ini dia. Hasil dari export log filenya. Seperti ini. Oke ya. Selanjutnya jika telah seperti ini, kita akan menampilkan yang namanya gsell dan gsetnya. Nah menampilkan site mana saja yang akan meng-surfing ketika kita sedang melakukan drive test. Nah pertama, kita harus membuka lagi open. Kemudian kita semisal ingin menampilkan gsell dan gsetnya. Nah ini kita bisa klik gsell dan gset, klik open. Seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Ini itu menampilkan labelnya. Ini gsetnya. Dan ini yaitu gsetnya. Nah jika sudah seperti ini semisal, kita setelah menampilkan seperti ini, kemudian kita klik kanan pada design. Kemudian kita pilih layer properties. Nah disini jika ingin kita menampilkan, misalnya kita ingin menampilkan sitename. Misalnya seperti ini. Nah kemudian kita gun atau ok. Seperti ini. Ini ada sitename-nya. Seperti ini. Kemudian jika untuk design, kita ingin menampilkan bcch-nya, bisa sama. Properties, boleh display. Kita ganti semisal bcch. Semisal bcch. Nah bcch ini dia. Klik ok. Sudah ini. Untuk menampilkannya. Jadi dia bcch-nya. Jika sudah untuk menampilkannya, pertama kita akan Untuk menampilkan informasi mesin, kita ini sebenarnya bisa Dengan cara ini. Edit. Atau disini. Let's. Nah ini dia. Sampai ini dia. Memangkan informasi dari objeknya. Terus selanjutnya setelah mobile ini, saatnya untuk kita menampilkan tematik. Tematik itu untuk menampilkan seperti legend, jalan, dan sebagainya. Nah, pertama kita disini ada create. Tematik, muka map. Create. Tematik, map. Kemudian disini kita pilih. Semisal disini kita ingin buat menggunakan yang bulut. Maksudnya kita begini. VCT atau VF ini. Tergantung. Semisal kita gunakan yang begini. Nah, disininya misalnya kayak gini. Kemudian disini kita pilih sun sc. Ini agar menampilkan seluruhnya. Seperti itu. Jika sudah, klik next. Nah, disini akan ada muncul seperti ini. Kemudian kita edit. Nah, editnya. Semisal pertama kita klik host to. Semisal ini tiga parameter saja. Jadi seperti ini. Kemudian tickle. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Nah, sebenarnya disini bisa diatur. Tergantung jenisnya. Kemudian nanti style-nya juga kita bisa diatur. Juga disini. Warni apa saja akan ditampilkan. Nah, disini misalnya menggunakan font kartu grafik. Agar rapi. Kemudian warnanya bisa dipilih juga. Warna biru dengan font sebelumnya. Kemudian background-nya. None. Klik OK. Seperti ini. Hasilnya nanti bisa dikonfigurasi. Satu persatu. Kemudian nanti disini legend-nya juga dapat ditampilkan. Mana saja. Kemudian sini juga bisa semisal kita beri. Nama untuk subtitle-nya semisal. Nama untuk subtitle-nya. PWT menggunakan data seperti ini. Bisa. Seperti ini nanti kita bisa menampilkan disini. Nama untuk subtitle-nya. Kalau disini kita jadi checklist. Ini bisa di checklist. Seperti itu. Nah, disini sebenarnya kita telah ada. Yang lama ini. yang telah saya edit sebelumnya. Kita buka. Misal. Buka. Di sini. Nah, anda. Namun kita lihat disini kita bisa. ya ini edit. Di mana. Di mana line-nya ini adalah. Renta. 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 disini kita jalankan, disini kita tulis pwt.sebenarnya seperti ini namanya klik ok, kemudian kita save as disini kita beri nama lagi, edit v3 ok, kemudian kita klik ok nah, akan muncul seperti ini kita lihat tematiknya nah, setelah menampilkan layar tematiknya dan telah membuatnya selanjutnya kita akan menampilkan legend nah, legend ini sebenarnya bisa kita tarik legend sinar disini misalnya ada frame disini namanya sebenarnya seperti ini atau juga bisa melalui option kemudian ini show theme legend window seperti ini kita taruh disini misalnya kita tunggu kita perbesar seperti ini sebentar agak seperti ini misalnya nah begitu tampilannya dan kita pun sebenarnya bisa mengaruhkan misalnya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ini oke, juga sebenarnya masih bisa kita menggunakan tool manager dimana untuk menampilkan tematik juga sebenarnya bisa menggunakan dari sini sama sudah jauh beda walaupun tidak ada cara namun sama seperti itu tuh sama oke, mungkin sekian untuk modul 2 dapat saya jelaskan seperti ini dengan melakukan hal yang sama nanti kita dapat menampilkan untuk rscp nya seperti itu oke, mungkin sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh